Aksi neka dilakukan seorang remaja 16 tahun berinisial R di Koja, Jakarta Utara. R menusuk seorang aparat kepolisian lantaran tak terima sang ayah yang merupakan bandar narkoba ditangkap. Satu pelaku telah diamankan oleh aparat Polres Metro Cakot. Korban diketahui bernama AKP Pesiahan. Ia ditusuk lantaran menangkap pelaku utama peredaran narkoba. Insiden ini terjadi pada Kamis 9 Februari 2023 di wilayah Koja. Kala itu anggota Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara tengah melakukan penggebekan. AKP Pesiahan kemudian menangkap ayah R yang membuka outlet narkoba di sana. Melihat ayahnya ditangkap, R menusuk AKP Pesiahan dari belakang menggunakan pedang samurai. Akibatnya korban mendapat luka di punggungnya. Selesai ditusuk anggota Satres Narkoba Polres Metro Cakot itu langsung dibawa ke RS Polri Kramajati. Korban kini masih menjalani perawatan intensif untuk memulihkannya dari luka tusuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!